Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel YouTube Raden Sebenarnya di video kali ini ada mobilnya Semi Garage Jadi kita mau bongkar nih mobilnya Karena ngurusin mobil orang terus Akhirnya mobil sendiri Lupa untuk diperbaiki Jadi mungkin kita akan bikin 3 video Yang pertama kita mau ganti magnetic clutch Kedua mungkin Saya akan kasih tutorial cara Melepas fan belt Yang ketiga kita akan bersihkan intake Nah videonya Sangat bermanfaat sekali guys ya Jadi biar mudah-mudahan bisa dikerjakan di rumah Dan juga Kalau dikerjakan di rumah kan lebih enak ya Terus juga Lebih Biaya lebih irit Nah itu dia ini magnetic clutch nya Ini barangnya ya Ini barangnya Magnet clutch nya Mobil Suzuki R3 Ini Ini sudah ini ya Sudah satu set ini harganya Nah satu setnya Nah mungkin saya akan bikin Tiga video dulu Jadi biar gak durasi itu kepanjangan Biar gak bosan juga nontonnya ya Kalau kepanjangan biasanya bosan guys Oke jadi gitu aja Jangan lupa like and subscribe Channel hari yang masih di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam R3 Oke jadi kita akan mengganti magnetic clutch dulu Nah caranya Disitu Kalau keliatan Nah nanti ya Nanti ya Sebentar Ini lagi di copot dulu Jadi disitu ada Seperti Soket dan Nah obeng itu Lihat gak ya Nih saya zoom Nah itu Itu ada soket Cepet-cepet dulu Ini bagian kompresor ya Dan disitu ada baut Bautnya kita akan copot Nah Ya Seperti itu ya Ini belum kecopot Bautnya tapi soket sudah Itu di bagian kompresor guys Nah oke Langsung kita Lari ke bagian bawah sini Ini dicopot dulu Peleknya Setelah pelek copot Buka fender bagian ini Disini ada fender Oh di gelap ya Tepet-tepet Nah ini fender Nah ini fendernya dicopot dulu Nah itu dia Kita akan copot magnetic clutchnya Seperti ini Tapi sebelumnya Kita akan copot dulu Bagian Van Bain lah guys Kita akan dengerin saja guys Saya kasih tau ya Ini kita akan Copot Buat 10 nya tuh Nanti di dalam Masih banyak lagi guys Nah nanti kita buka Baut 10 nya disitu Agak susah Nah agak susah Nah itu maksud dan tujuannya Melepas soket Dan juga Baut Obengnya Ini nih Kita akan Ini akan kita pasang kembali Ini baru ya Nah ini Ini yang baut Ini yang ada lingkarnya Ini baut Nyamuk ke bawah Dan ini ke soket Nah ini kita juga ganti Makanya soketnya itu harus Diganti guys Eh sorry Ini satu ini Satu ini harus diganti Makanya Kalau gak diganti Atau gak dicopot Bagian sininya Dan ini Soket Dia tidak Tidak akan copot guys Jadi seperti ini ya Modelnya ya Nanti kita kasih lihat aja Ini agak kita lagi akalin Karena posisinya Dia muter sini guys Bautan Nah ini Harus kita Buka guys Oke caranya seperti ini Ini ada dongkrak Dan ada obeng Nah nahan seperti itu ya Ini kunci sepuluh sudah kebuka Nah ini kita kena kendorkan Bagian 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 beltnya Ini buat buka beltnya dulu Ini posisinya di atas ini guys Ini saya tahu nih Ada atas ini Tuh Nah itu tuh Kemudian Nah itu tuh Nah itu tuh Ini namanya tensioner deh Nah itu tuh Nah itu tuh Tensioner Nah itu ya Nah itu ya Itu kita kendorkan Nanti kita akan copot ini Ini harus dicompot guys Belt AC ini harus kita copot Jadi gitu ya caranya ya Tahan disini Tahan disini Biar gak muter Kunci sepuluh Sudah Setelah ini beta copot Nanti kita akan cokel Bagian sini guys Emang gak susah nih Kalau yang gak meribut Harus copot kompresor Cuman ya Pengen juga ya Kalau bisa Enggak copot Nah kita lah di atas ya guys Lanjut Ke Belanda orang Nah itu Belanda Kita kasih tau guys Buatnya Ini gak susah Maaf Maaf Nah kita udah buat lagi tuh Nah kita buat Jadi kendorkan juga Nah udah kendorkan Kendorkan ya Ini guys Buat ini guys Ini Ini gak susah nih Ini dari sini guys Ini dari sini guys Disini lah Disini Disini Tadanya gak bisa Saya coba masukin ya Buat ini Coba ya Coba ya Nah pokoknya Pokoknya di deket Kompresornya Nah kita pasangnya Ada baut 12 Baut kunci 12 Tensioner ini Saya dengan Kendor Kenceng Tensioner Ini lagi dibuka lagi Susinya Nah kita guys Ini kita beli Kita copot lagi guys Nah ini beli kita copot Belom Jauh Jauh Aduh Nah copot Dah copot banget ya Ya seperti itu ya Nah kita copot Bagian Tensioner ini Congkel-congkel nih guys Bentar guys Sebenet Kita ambil Pobbing Sini guys Nah Nah Agak Gak gusen Nah Cepat Tentu Tentu Seperti ini Kita ambil Nah copot Nah Ada ringnya Hilang Ini dipakai lagi nih Sudah pecah semua Ringnya nanti ya Ringnya nanti dipakai lagi Nah guys Jadi dia pecahnya disini Sudah pecah Hancur Hancur ini Makanya bunyi Nah itu Sebenernya itu puncah guys Ini nih guys Ini yang baru nih Tuh Oke Bandingkan Pecah Tuh Nah Pecah Jadi kita Harus bersabar guys Nah Tuh Snappingnya tuh Sudah mulai kebuka Memang agak susah guys Oke Kita skip dulu nih guys ya Untuk buka snappingnya Gampang sekali Soalnya Nah itu tuh Oke Ini kita ganti kunci Snappingnya guys Yang tadi Mungkin Terlalu pendek Ini agak susah-susah gampang guys Karena kunci snapping ini Buka snapping ini Sebenernya butuh kahlian juga guys Bisa sih Kelihatan Oke jadi sudah mulai kecabut nih guys Ini kerasan Ini kita harus Agak sedikit ada pemukulan Nah Nah Seperti itu Terus Kutu goyang tuh Sini kepingin Nah Terus Terus Ini snappingnya udah bisa kebuka ya Coba Bentar Oke Sudah lepas Magnetic laser Bentar guys Aduh Ini ya Ini juga diganti Aduh Ini butuh perjuangan guys Keras sekali Nah ini Seperti ini Dalamannya udah Sama ya guys Pullingnya sama ya Ini keras kan disini nih Ini dia harus Harusnya harus Presisi guys Jadi mungkin diketok sedikit aja Bagi dalam sini Kemasangnya gampang Oke Lanjut Kita ini Tinggalnya Lepas Magnetnya Nah ini harus pakai Obeng lagi tuh guys Eh obeng Harus pakai baut lagi tuh ya Pakai kunci Snapping lagi Nah ada Snapping lagi Nah ada Nanti Kelihatan gak? Santren lu guys ya Oke Ada Snapping yang dalam Nah ini ada Snapping yang dalam Nih seperti ini Kelihatan Nah Terus Snapping Mungkin saya agak susah videonya Nah Terus Snappingnya Itu kita Setelah buka itu Nanti Keluar lah yang Untuk Ini guys Part ini guys Sebentar guys Aduh Sudah beda guys Nih Nih Aduh Agak rubit Tapi ya Oke lah Alhamdulillah guys Akhirnya Copot juga Untuk Snappingnya Ini susah banget Nah itu dia Ini snappingnya Ini snappingnya Dicopot ya Nah Copot nih Ini susah Sumpah susah banget Karena posisinya Dia snappernya Di atas Gini guys Di atas Gini guys Udah Yuk Coba Buka Nah ini kita Congkel nih guys Aduh Alhamdulillah Nah Set Pribut Pake tangan Nah Astagfirullahaladzim Ini guys Susah sekali Kalau kuncinya Nggak Bagus Dan tekniknya Nggak bagus Itu susah guys Sumpah Susah banget Aduh Kita ganti yang baru guys Nah Set posisinya Nah Jadi posisinya Pas Tidak 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 Coba cepet lagi Tidak Ini nemper Nah Ada makernya Ada makernya Ada intinya Bentar 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 Oke Kita pasang Sampai Banyik Sudah 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 Oke Kita pasang lagi Snapplingnya Kita pasang lagi ya guys Snapplingnya Ini Masangnya gampang Gampang Ini yang pendek Yang panjang Kuncinya Bisa ya Oke Nah Posisinya kita Agak sedikit Arahkan ke Kesana guys Kesamping sana ya Untuk kunciannya Karena tadi Agak di atas Agak Susah guys Untuk pemasangan Snapplingnya Kita agak Siple guys Karena harus membutuhkan Dua orang Oke Jadi sudah Sudah Pasang guys Untuk Snapplingnya Tuh Ini memang Agak susah Agak susah ya guys Kita masang Pullingnya Sumpah Susah 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 Gampang Snapplingnya Mas Snapplingnya Nah Snapplingnya Luar Gampang Nah Kurang ke bawah Dan Tuh Nah Leposisinya Bisa gak Nah Bisa Oke Stapplingnya Kita pasang tinggal masang step ring ini memang kameranya sorry agak susah juga untuk menjangkau karena posisinya dikolong ya dikolong jadi agak susah mohon maaf kalau videonya kurang jelas tinggal kita masang snappling aja jadi habis snappling baru kita ke sini sini udah selesai lalu kita setting nanti tinggal pasang fanbat nya lagi guys oke sudah terpasang lalu jangan lupa masang ada ringnya ya ini ringnya masukin ke dalam ini ring bawaannya tadi dua biji ya langsung masuk ke dalam situ guys ntar saya pasi videonya udah masuk langsung bawa 10 untuk buat 10 nya oke jadi ini sudah terpasang ya nah seperti ini sebentar saya kasih flash dulu cahaya nah seperti ini tadi udah dipasang ring udah dimasukin ini tinggal di bawa 10 kenceng ini masih muter guys kalau bisa tahan dalamnya guys kan muter nih baru kita tahan dulu nih sudah pasang tuh ganti sekarang nih jadi kita mau gak mau ganti fanbat nya mungkin di video selanjutnya nih guys nah ini juga ada petak-petak tuh petak ya ini juga udah lama lu ada sem oh semantap oke ini kita buang buang saja ya nah oke jadi segini dulu ya cara pasangnya seperti ini jadi sudah kelar jadi kita bikin konten lagi nanti di part 2 nya jadi cari seperti ini pakai dongkrak guys ya dongkrak nah tahan seperti ini tahan seperti ini gila gak muter lalu bincangkan nah oke jadi gitu aja jangan lupa like and subscribe channel hari nama setiap salam lagi wabarakatuh salam ya tiga oke jadi ini sudah terpasang ya nah seperti ini sebentar saya kasih flash dulu cahaya nah seperti ini tadi udah dipasang ring udah dimasukin ini tinggal di bawa 10 kencengnya ini masih muter guys kalau bisa tahan dalamnya guys kan muter nih baru kita tahan dulu nih oke sudah kepasang lalu jangan lupa masang ada ringnya ya ini ringnya masukin di dalam ini ring bawaannya ini tadi dua biji ya langsung masuk ke dalam situ guys ntar saya pasti videonya nah udah langsung 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 out 10 kita buat sepuluhnya nah dia guys jadi lanjut videonya ini part 2 jadi kita akan bikin konten tadi kan sudah kita bikin magnetic clutch nya ya sudah sudah terpasang ini juga ada mantap tuh nah itu fun fun belt nya sekitar disuruh buah jadi kita akan tutorial cara masang fun belt guys sekali lagi ini ada settingan ya ada settingannya kenceng bang kenceng kalau onggar jadi kita harus pas seperti nyeting gears gear motor motor jadi kayaknya terlantai ini terlantai motor jadi bisa di bisa jangan terlalu kenceng jangan terlalu keras ya guys jadi kalau terlalu kenceng juga bahaya takutnya fun belt juga cepat putus nah ini kemudian fun belt ac nya ya belum diganti nah jadi kita akan ganti jadi saya akan bikin tutorial cara mengganti fun belt ac nah gampang simple lah gampang bisa dikerjakan di rumah guys ya nah gitu ya sekarang nah untuk di part 1 nya sudah ganti magnetic clutch nya guys caranya tidak usah diturunkan kompresornya bisa bisa ternyata Alhamdulillah sudah terpasang nanti kita akan tes hasilnya seperti apa nah oke jadi gitu aja jangan lupa Lain subscribe channel rada dan masih berita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah pasang tuh ganti sekalian gak ada 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 ya sekalian ganti fun belt ya udah oh ya udah nih jadi kita mau gak mau ganti fun belt nya mungkin di video selanjutnya nih guys nah ini juga ada pada ketak-ketak tuh ketak-ketak ya ini juga udah lama lu ada sem ada dong oh semantap oke ini kita buang buang saja yoo nah oke jadi sekian dulu ya guys ya cara masangnya sendiri seperti ini jadi sudah kelar jadi kita bikin konten lagi nanti di part 2 nya jadi cari seperti ini ini pakai dongkrak nih guys ya dongkrak nah tangan seperti ini tangan seperti ini dia gak muter lalu rencangkan nah oke jadi gitu aja jangan lupa like and subscribe channel rada dan masih berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ya tiga oke jadi sudah saya untuk magnetic glass nya seperti ini ini kompresornya belum nyala guys nah ini kalau kompresnya belum nyala dia berhenti ya kalau nyala dia akan muter di bagian tengah gitu guys nah ini kita nyalain nah dia muter tuh nah muter ini akan nyala ya nah oke jadi gitu aja ini adalah bahaya sakit channel rada dan masih berikutnya salam kembali nanti gua baru